Assalamualaikum teman-teman oke pada video kali ini saya sedang menservis sebuah mesin cuci satu tabung atau otomatis merek LG dengan kerusakan tidak bisa sepin atau tidak bisa membuang air juga ini ya untuk mesin otomatis satu tabung pembuangan air dan sepin atau mesin pengeringnya bekerja itu tergantung dari sebuah komponen ini selain modulnya ini kebetulan motor drainnya yang rusak ini sudah macet gigi-giginya untuk relaynya masih bekerja masih bunyi cetik namun habis itu tidak bisa menarik ini tuasnya ini sudah berkarat dan langsung saja saya ganti dengan yang baru untuk prinsip kerja dari motor drain ini ini fungsinya adalah menarik tuas ini ya ini membuka klep air disini saat tertarik seperti ini maka klep akan terbuka dan air akan keluar membuang air dan bersama dengan itu tuas pada gearbox ini akan menempel di gigi ya jadi bagian samping atau tabung utama mesin cucu itu akan berputar dan pengering akan bekerja mengeringkan jadi kalau motor drain ini rusak maka semua fungsi itu tidak akan bekerja dengan baik ya atau tidak bisa berjalan oke untuk selanjutnya saya jelaskan bagaimana cara kerja dan cara mengetes motor drain ini oke akan saya gambarkan untuk rangkaian sederhana atau skema sederhana dari motor drain ini untuk simbol motor biasanya menggunakan sebuah lingkaran dengan tulisan M kira-kira seperti ini ada tulisannya M dan ini mempunyai tiga pin ya kita saksikan ada tiga pin misalnya seperti ini saja ini kita anggap pin nomor satu ini pin nomor dua dan ini nomor tiga dan untuk pin nomor satu ini urutnya ke modul nomor tiga juga ke modul ini katakanlah modulnya ya ini sebagai perintah atau pemerogramnya disini dan untuk pin nomor dua atau di tengah ini adalah pin ground atau nol kita lewati saja kesini ini ac ini ac nol voltnya dan ini juga dapat ac ini dua titik ac nya 22 nol volt dan ini nol volt boleh terbalik ya karena ini tegangan ac kira-kira seperti ini untuk skemanya jadi dua titik ini adalah 22 nol volt namun sudah dikendalikan oleh modul mesin cuci jadi perintahnya berdasarkan modul ini untuk kerja dari motor drain ini pin satu dua dan tiga oke langsung saja kita praktekan kita sediakan seperti ini kabel ini adalah kabel colokan biasa ya colokan ac salah satu kabel ini saya pakai penjepit warna hitam dan kabel yang satunya ini dua buah penjepit warna merah digabung jadi satu disini cara kerjanya seperti ini kita perhatikan ini pergerakan dari tuas ini kita perhatikan ya untuk penjepit hitam langsung saja kita jepitkan di tengah atau di nol seperti ini perhatikan cara kerjanya di tuas ini perhatikan lalu salah satu dari penjepit merahnya kita jepitkan di pin satu ini disini oke seperti ini dulu ya ini termasuk cara mengetes secara manualnya seperti ini perhatikan untuk tuasnya setelah kita colokin ke staker atau kita kasih tegangan ya perhatikan dia bergerak ya atau menarik separoh ya dari sini hanya separoh tidak full ini belum full ini saat pin satu kita masukin tegangan 2200V maka akan tertarik atau masuk hanya separoh saja atau setengahnya saja dan kemudian ini masih tertancap ya atau masih ada tegangannya ini otomatis kita tarik ke sini tidak kuat ya ini kuat sekali menariknya setelah itu kita pasang penjepit yang warna merah ini ke pin nomor 3 kita perhatikan tuas ini saat kita masukin ke pin nomor 3 oke tertarik lagi dan masuk full ini pun saat kita tarik tidak kuat ya karena kuat sekali menariknya oke cara kerjanya seperti itu jadi setengah-setengah ya saat pin satu kita masukin tegangan 2200V tertarik separohnya dan saat kita masukin lagi di pin 3 maka akan tertarik full atau masuk full ini tuasnya dan saat tidak ada tegangan sama sekali kita coba kita lepas maka ini akan kembali lagi seperti ini karena tertarik oleh tuas klep pembuangan itu oke seperti itu cara kerjanya ya dan semua ini dikendalikan oleh modul mesin cuci oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati